Ya, netizen, saat ini kami berada di kampung Duri dalam kelurahan Duri Selatan, Kamatan Tambora, Jakarta Barat, di mana terjadi kebakaran yang sedikitnya menghauskan sebanyak 265 rumah, yang dimuni juga oleh 265 kakak, di mana terdapat 1.500 jiwa, dan lansia terdapat 300 orang, dan anak-anak banyak 200 jiwa. Di mana kebakaran ini yang terjadi pada selasa pada tanggal 11 Agustus 2020 pada pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang juga korban dari kebakaran di jalan Duri dalam kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Rohmani. Pak Rohmani, ini kebakarannya waktu itu Bapak ada di mana Pak? Bila cerita Pak. Kebetulan saya sedang jualan, dan rumah saya juga dekat sini, kebetulan saya di sini, waktu ada terjadi kebakaran itu, di sini ada asap yang sangat tebal, dan di sini saya kira itu cuma asap biasa, ternyata asap itu semakin besar, semakin besar, dan menjadi api, dan di sini kita para warga untuk memadamkan kebakaran itu. Nah, di sini lokasinya tempat terutama terjadinya kebakaran di RT01-RW05. Jadi, waktu itu berapa unit pemadam yang datang, Pak Rohmani? Di sini kurang lebih ada 15 unit pemadam kebakaran yang datang, cuma sudah menghanguskan 1 RT baru datang, jadi lambat gitu. Kalau saya bilang itu agak lambat, datangnya pemadam kebakaran mungkin akses jalannya juga agak susah. Ini kali, ini. Ini ada berapa banyak, Pak? Bapak di RT berapa? Saya tinggal di RT01, tapi wajah RT02. Kalau ini di RT berapa, Pak? Ini di RT01. Berapa rumah kalau di RT01, Pak? RT01 kurang lebih ada sekitar 80 rumahan, yang hangus. Pak, ini kalau mengetahui juga nggak untuk penanganan para korban ini, pengungsian di mana aja, Pak? Kebetulan saat ini itu di sini ada posko darurat, di pasar pos Duri RT01, poskonya. Terus ada posko RT10, terus ada juga posko di Kelurahan Duri Selatan. Jadi, baru ada tiga posko ini aja. Baik. Ini, Pak, dari kebakaran atau pesiwa kebakaran ini ada korban nggak sih, Pak? Alhamdulillah di sini nggak ada korban jiwa. Cuman kalau kendaraan hampir kurang lebih, kendaraan bermotor itu kurang lebih itu sekitar ada 30 kendaraan bermotor dan satu unit mobil. Ini seperti di belakang ini, Pak? Ya, itu lah. Itu kurang lebih ada 30 motor yang telah hangus dan satu unit mobil. Terima kasih banyak juga atas liputannya. Dan saya juga berterima kasih kepada Radio Elsinta. dan di sini kami menunggu bantuan kepada donatur-donatur semuanya untuk warga-warga kami yang telah terjadi korban kebakaran. Baik. Terima kasih, Pak Romadi. Semoga kembali normal lagi ya, Pak. Ya, semangat.